Desa Pematang Bulu, Kecamatan Betara berada di wilayah dataran rendah yang didominasi oleh lahan gambut. Desa ini juga dikelilingi oleh parit-parit yang bermuara ke Sungai Betara. Kondisi ini dimanfaatkan oleh warga untuk mengembangkan budidaya ikan toman dengan sistem keramba. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Muhammad Raidil pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Ikan toman merupakan spesies ikan air tawar yang bisa dikembang biakan di air tawar rawa gambut. Ikan sejenis ini biasanya banyak dijumpai di wilayah Tanjung Jabung Barat termasuk di Kecamatan Betara dan Kuala Betara. Sahrin, salah seorang peternak ikan toman di desa Pematang Bulu mengatakan, budidaya ini sangat menguntungkan sebagai tabungan tahuna. Dimana sejak 10 tahun lalu ia menjadi peternak ikan toman berawal saat ia melihat temannya yang telah menjadi peternak ikan. Kemudian ia pun berhasil mencoba peternak ikan toman. Sahrin mengatakan untuk mendapatkan bibit ikan tersebut dilakukan dengan cara membeli bibit dari peternak setempat dijelaskannya. Bahwa masa panen ikan toman baru bisa dilaksanakan setelah berumur 1 tahun. Untuk penjualan biasanya ikan toman dihargai Rp60.000 per kilogram. Namun demikian, kendala peternak ikan toman ini yakni sulitnya mencari pakan. Dimana selama ini ia juga mendapatkan bantuan jaring dari perusahaan. Berapa bulan panen ini? Minimalnya setahun. Setahun ya? Baru bisa panen ya? Iya, baru bisa panen. Abang kalau panen biasanya berapa banyak? Mau lebaran nanti ada mangga ini. Berapa bang? Dapat bang? Dapat 4 pikul. Kendalanya umpan ya. Umpannya. Biasanya ke teman ini umpannya apa nih bang? Ikan sepat. Oh, ikan sepat. Anak-anak ikan tinggal dan ikan gede sepat. Iya. Digulai. Digulai ya? Gulai apa namanya bang? Oh, di Pindang. Pindang ya? Oh, seriusnya Pindang ya. Pemerintah bang, baik kerambanya atau apanya? Namanya kemarin. Ini dari WKS. Oh, dari WKS ya. Perusahaan ya? Iya. Harganya ini. Kalau di pasaran 60. 60 ya. Itu ngambil di sini atau bang oper langsung ke ini? Langsung ke pasar. Langsung ke pasar ya. Kalau yang ngambil di sini dari Jambi itu 50. 50. Sementara itu Kades Pematangbulu mengatakan, ada puluhan warga di desanya yang secara swadaya mandiri memelihara ikan tomat. Usaha memelihara ikan tomat ini menurutnya merupakan usaha sampingan yang biasa mereka memanen setiap setahun sekali. Tepatnya pada bulan puasa atau menjelang perayaan hari raya Idul Petri. Para pengepul biasanya datang langsung untuk mengambil hasil panen ikan tomat ke tempat warga. Kalau untuk keramba ini itu ibaratnya itu hasil sampingan lah, kayak tabungan gitu kan. Orang ini kan meliharannya sampai satu tahun, sampai satu tahun setengah baru dibongkar. Jadi kayak tabungan. Tabungan. Dari pihak, apa namanya itu, dinas perikanan pernah kasih bantuan sampan, orang perkarangan, orang perkarangan kemarin pernah dibantuan alat tangkap. Itu dari mana dinas perikanan? Dinas perikanan. Perikanan ya, ya. Ikan tomat ini biasa dimasak pindang dan panggang oleh warga masyarakat di pelosok dusun, di mana ikan ini biasa dimasakkan untuk sajian sehari-hari dan perayaan hari besar Islam. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.